Pemerintah Kota Manado mulai membuka layanan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Wali Kota Manado, Andri Ango pun melakukan pemantauan di gerai vaksin yang dibuka Lidas Kesehatan Kota Manado, salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Manado di Kelurahan Wenang Utara. Pantauan Kompas TV orang tua yang membawa anak-anak tampak antusias menunggu giliran untuk menerima vaksin. Bahkan antrian pun sudah terjadi sejak pagi hari. Ada pun anak usia 6 hingga 11 tahun yang akan menjalani vaksinasi COVID-19 akan menjalani pemeriksaan kesehatan seperti halnya prosedur vaksinasi. Wali Kota Manado, Andri Ango mengatakan hari pertama peluncuran vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Manado disambut antusias orang tua. Pemerintah berharap antusias masyarakat untuk menyuntikan vaksin COVID-19 bisa mempercepat tercapainya kekebalan komunal di masyarakat secara khusus di Kota Manado. Pantauan ini sangat antusias, tentu kita juga sangat senang karena masyarakat lain-lain sekarang ini kehilangan antusiasme. Mudah-mudahan anak-anak memberikan contoh kepada orang dewasa. Pak ada imbawan buat masyarakat untuk meningkatkan pertempatan akselerasi vaksinasi? Ya saya mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi karena terbukti vaksinasi ini menolong kita dari bahaya keparahan. Anggapan saya sebagai orang tua murid sangat senang karena anak-anak umur 6 hingga 11 tahun sudah dikasihkan vaksin. Jadi mereka lebih aman, sudah tidak apa-apa lagi akan kena COVID-19. Data Dinas Kesehatan Kota Manado terdapat 40 ribu anak usia 6 hingga 11 tahun yang menjadi target vaksinasi di Kota Manado. Pemerintah menargetkan vaksinasi anak akan terus digenjot apalagi pembelajaran tetap muka terbatas sudah dibuka sejak Oktober lalu. Yang demi kesinggalkompas TV Manado, Sulawesi Utara.